Bus gandeng Transjakarta mengalami tabrakan beruntun dengan dua angkutan umum Kopaja AC di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Akibat kejadian itu, belasan orang mengalami luka-luka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Tarakan dan Rumah Sakit Husada. Tabrakan beruntun ini berawal dari bus gandeng Transjakarta yang datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak bus Kopaja AC yang sedang berhenti menurunkan penumpang di halte musium nasional. Diduga rem bus gandeng Transjakarta tidak berfungsi. Tujuh orang penumpang yang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan dan tiga penumpang lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Husada, Jakarta Pusat. Polisi mengamankan pengemudi bus gandeng Transjakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Saya baru ngerasa yang nabrak belakang saya saja, Mbak Sui. Oh, jadi dicabrak ya? Iya, dicabrak. Ibu itu di Kopaja? Di Kopaja yang depan yang nabrak. Nah, posisi Kopaja itu masuk ke jalur basahnya atau gimana? Emang jalurnya dari basah ya, Pak? Itu udah berhenti ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih.